Intro Kalau untuk MPR, apa cobaannya untuk COVID ini? Ya, cobaannya sebetulnya kita hanya menahan diri tidak boleh hadir fisik ke kantor melalui ikon, zoom memang kita sekarang telah memiliki teknologi, jadi sekarang ini high tech but low touch jadi kalau cuma diskusi begini ya mungkin bisa, tapi kalau sudah masuk kepada pembahasan yang sifatnya lebih dalam itu perlu sentuhan lobby-lobbynya perlu sentuhan sehingga itu mungkin yang menjadi kendala kalau ini tetap berlangsung terus-terus-terus, maka hubungan kemanusiaan kita hubungan sosial kita akan hilang dengan segerinya, karena kita lebih banyak berinteraksi melalui jarak jauh dan itu sebetulnya juga sangat tidak Indonesia ya mudah-mudahan saja maksudnya segera ketemu, kita kembali normal karena menurut saya silaturami yang bagaimana disampaikan tadi ini adalah sumber rejeki nah kalau kita begini ini kita jauh dari rejeki sebelah agin pembahasan pasti formal pembahasan paling pasti gak sama dengan bagaimana kita bertemu secara langsung pencetuhan apa namanya halnya itulah kira-kira ya inilah yang kita hadapi sekarang di MPR itu begitu makanya kita selalu kombinasi istilahnya kita sekarang hybrid sebagian hadir fisik sebagian di rumah untuk tetap memaksanakan protokol kesehatan ya mudah-mudahan lah dengan kemajuan teknologi tapi juga tidak tidak memurangi hubungan kemanusiaan karena itu penting aja ya benar-benar ada sesuatu yang tidak tergantikan oleh teknologi ya karena setiap orang itu punya aura nah itu betul-betul jadi sekarang auranya baru kerekam oleh kamera aja belum aura yang aslinya iya 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 mudah-mudahan lah tapi mungkin wabah ini baru selesai kalau ketemu vaksin mungkin ya syariatnya begitu iya vaksinnya masih terus-menerus di apa sedang dicari mudah-mudahan aja mungkin 1-2 tahun berpahal tapi dalam kita kan juga bisa menunggu hidup harus berjalan makanya yang dipentingkan adalah seorang kita menjaga kesehatan kita menjaga keluarga kita dan apa tertular dengan COVID-19 ini dengan tetap batu kepada imbawan pemerintah masalahkan protokol kesehatan itu bukan buat sama-sama apa sebetulnya pemerintah meminta kita pakai masker jaga jarak supaya penyakit di jalanan kalau tidak kuat tidak bawa ke rumah menularkan anak istri kita ibu kita adik kita yang di rumah jadi intunya dan juga menjaga agar orang lain tidak tertular oleh kita kan gitu disitu menjaga nyawa orang lain juga kalau kita memakai masker banyak yang kita penyakit ini kadang tidak bisa terdefeksi agar sebagian kata para ahli kita sehat tapi betul-betul kita bukan COVID bukan pembawa kering apa pembawa kumat nah itulah yang yang dikhawatirkan oleh pemerintah makanya kita harus pakai masker supaya kalau kita ngomong terus terat gak kena orang gak lalu-lalu itu itu jadi iya iya jadi gini ini menariknya ya bahwa sebetulnya memang yang sekarang yang paling membahayakan itu bukan orang yang sakit itu udah jelas di karantina ya disana di isolasi yang membahayakan itu OTG itu dia bawa virus gak ketahuan dan jangan-jangan kita juga OTG bener nah jadi kesadaran itu yang membuat sekarang kita di rumah terus gak bisa kemana-mana karena si OTG ini dan masalahnya OTG-nya bisa jadi kita makanya banyak orang yang di rumah gak kemana-mana tapi kena ya karena ada istrinya ada anaknya suaminya keluar pulang ya bawa penyakit iya ini tapi karena di pesantren ini juga pesantren belum memulai mas karena kalau dimulai masih di rumah masing-masing ya kita pertama ada virus langsung kita kembalikan santri ke rumahnya masing-masing sebelum pemerintah mengumumkan karena kami pikir juga wah ini ini kelihatannya karena mencermati negara-negara lain wah ini gak akan sesederhana membalikan tangan ini pasti ini santri dipulangkan semua kantor dihentikan masjid juga ditutup dulu juga pada protes oh kenapa masjid ah pokoknya insyaallah ini yang terbaik ya dan memang alhamdulillah nah sekarang yang alihat di masyarakat dulu waktu covidnya sedikit takutnya besar di masyarakat bulan Maret sekarang penderitanya besar takutnya dikit ini jadi masalah betul nah sebagai Ustadz gitu ya seorang yang penceramah memang kadang ada diantara umat islam itu yang merasa wah saya mah gak takut ini mah kalau takdir Allah mah kena kena kalau enggak enggak masalahnya kan kadang-kadang orang memahami takdir itu lebih sederhana padahal seharusnya kita meniru bagaimana ikhtiar boleh saya cerita sedikit nih mas jadi waktu Umar bin Khotob Amirul Muminin ke Syams kan di Syams itu ada wabah besar nah sampai di perbatasan didatangnya oleh gubernurnya ini ada wabah nih bagaimana akan masuk atau tidak lalu diskusi dengan sahabat ansur akhirnya kata Umar bin Khotob semoga Allah ridho kami akan kembali ke Medina wah kata gubernur apakah Amirul Muminin akan lari dari takdir ya kami lari dari satu takdir ke takdir lain bagaimana sekiranya engkau membawa ternak disana ada rumput yang subur disana ada tempat yang gersang mau engkau bawa kemana ternak ini bawa ke padang rumput dengan takdir Allah bawa ke yang gersang juga dengan takdir Allah makanya kalau kita mau menyelamatkan itu juga dengan takdir Allah nah datanglah Abdul Rahman bin Auf mengatakan bahwa sekiranya satu tempat ada wabah yang di dalam tidak boleh keluar yang di luar tidak boleh masuk jadi pas apa yang dilakukan artinya kita sempurnakan protokol kesehatan ini sebagai amal soleh jangan ragu-ragu ya enggak ini tapi perkara kita kena atau tidak itu mah urusan Allah jangan sampai yakin ini urusan Allah tapi tidak disempurnakan protokolnya sepakat gitu mas kalau saya sih berkeyakinan gitu memang seharusnya begitu lah jadi memang dari kita yang dulu kalau memang ada yang bisa kita lakukan kita lakukan bahwa pada akhirnya kita kena sudah takdir kita kan begitu lagi iya iya dan kalaupun kena tidak buruk kalau dia sudah menyempurnakan berarti itu akan jadi penggugur dosa jadi pengangkat derajat gimana kalau meninggal pasti karena udah waktunya dan itu pun jadi syahir mati tanpa dosa dihapus dosa-dosanya masuk sorga tanpa hisap jadi jangan menganggap remeh orang yang wafat karena covid ini karena itu termasuk kalau dia beriman gitu jadinya kombinasi antara iman dengan ikhtiar ini menyebabkan ikhtiar kita sempurnakan tapi tidak bersandar ke ikhtiar tetap bersandar ke Allah yakin ke Allah tapi tidak mengabaikan ikhtiar indah kan? ya ada pesan-pesan terakhir enggak nih sebelum kita pisah nih ya jadi saya yang berharap buat masyarakat santri-santri maaf untuk terus apa namanya ikuti imbawan pemerintah patuh kepada protokol kesehatan karena bukan apa-apa untuk menjaga kita semua saya berharap bahwa kita semua sadar dan paham apa yang sedang kita hadapi bersama ini apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini dan mari kita berjuang bersama dengan cara kita masing-masing lakukanlah apa yang kita bisa lakukanlah dengan apa yang kita punya memadu masyarakat memadu tangga kita jangan sampai ada yang kelaparan karena itu kalau ada tangga kita sampai kelaparan mati kelaparan apalagi barangkali lagi apa namanya lebih paham dari saya dosanya luar biasa betul kan bangun pagi lihat kanan kiri ada yang kelaparan kalau dia sampai kelaparan dosalah dia saya kira itu saja pesan dari saya semoga masyarakat melewati masing-masing dengan baik amin ya rabbal amin terima kasih jadi Pak bang ini menganjurkan gunakan protokol kesehatan dengan maksimal tapi juga protokol kedermawanan karena kita punya saudara-saudara yang memang oleh Allah diuji dengan keterbatasan dan jadi ladang amal ingat ya kalau kita sedekah itu menolak balai yang akan menimpa kita ditambah lagi protokol doa karena doa bisa merubah takdir dan ada satu lagi protokol tobat karena musibah datang dengan dosa dan musibah diambil karena tobat kalau empat protokol ini dijadikan tab MPR kelihatannya bagus sekali terima kasih mas masya Allah semoga bisa bertugas dengan sangat baik memang jabatan MPR tidak lama tapi pahalanya besar kalau manfaat untuk umat tapi dosanya juga besar kalau salah ya mudah-mudahan Allah lindungi niatnya lindungi amalnya sehingga jabatan ini membawa kemaslahatan yang besar bagi bangsa bagi masyarakat terima kasih sahabat-sahabatku para pendengar dimanapun berada dan yang menyimak pemirsa bincang-bincang dengan ketua MPR sudah kita jalankan makasih mas salam untuk keluarga dan anggota MPR lainnya ucapkan hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton